Intro Untuk meminimalisir penyebaran virus corona, pemerintah kota Tanggerang, PMI dan TNI Pori melakukan penyemprotan disinfektan secara besar-besaran di sejumlah jalan protokol dan pusat keramaian di kota Tanggerang, Bantan. Penyemprotan disinfektan dilakukan dengan menurunkan kendaraan besar seperti 6 water cannon milik BRIMO, Polda, Metro Jaya, 3 armada gunner milik PMI, serta kedaraan damkar milik BPBD kota Tanggerang. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, warga maupun wisatawan yang sedang berada di kota Tanggerang diharapkan lebih membatasi aktivitas berkerumun dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan mencuci tangan di manapun berada. Walaupun kini kota Tanggerang masih di zona kuning dengan adanya penyemprotan disinfektan dengan menggunakan mobil berskala besar dan kesadaran masyarakat mematuhi prokes, diharapkan kota Tanggerang kembali ke zona hijau. Menurut Kapolres Metro Tanggerang, penyemprotan disinfektan yang dilakukan di jalan utama kota Tanggerang hingga perbatasan dengan kota wilayah lain seperti DKI Jakarta, Kota Tanggerang Selatan, dan Kabupaten Tanggerang. Hingga saat ini jumlah warga di kota Tanggerang yang terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 6.640 orang. Dari jumlah tersebut, 6.194 orang dinyatakan sembuh dan 134 orang meninggal dunia. Untuk saat ini, kota Tanggerang berada di zona kuning penyebaran virus corona. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang, Banten.